halo 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 satu topi berapa ribu Kak satu topi topi komis topi komis itu 100 100 koin Oh berapa ribu isinya isinya ngeri sebelah kalau yang Oh ngeri bukan mengerikan kah bahas-bahas topi takut terlalu dia lagi di Zepis ya salam makasih tele kamu kayaknya rutin ya live ya Iya aku live streaming konsisten setiap hari Oh ya ya tiap-tiap jam berapa dari pagi dan sore hari Bang Oh mantap-mantap ini kan karena hari libur kan lebih pagi-pagi dan sore-sore sampai maghrib nanti jam setengah delapan malam aku turun Oh tapi menurut pengalaman lebih ramai live jam berapa sore kayaknya kalau aku sih kadang kalau rame sore kadang-kadang pagi rame kadang sore nami sebenarnya balik lagi tergantung sekonsisten apa kita kalau kita udah konsisten itu kan teman-teman udah tahu jadwal live kita benar-benar kalau lebih dari itu bonus lah Bang Boy tenju bonusnya kenapa kadang-kadang ada orang-orang data mau ngebostor mau kasih koru kayak gitu tuh benar biasa salam Bang Boy kalau kita udah konsisten itu kan kayak kita nonton-nonton sinetron deh Bang kayak kita udah tahu di jam segitu gitu aja prinsipnya ya orang udah tahu nih deli jam segini nih dia lah ya gitu aja tapi kalau kita kita misalnya kalau kita udah live-nya konsisten sesekali kita beda-beda jam itu masih aman tapi kalau kita pemula baru mulai live streaming terus kita ganti jam itu enggak direkomendasikan atau tidak diperbolehkan Oh akan belum banyak ditawar belum banyak tahu orang belum banyak dikenal hari ini live pagi terus besoknya besoknya siang akhirnya yang datang pagi itu kok dia nggak live sih akhirnya dia ngira kita udah enggak live lagi kan padahal kita ganti jam besoknya sore lagi terus akhirnya kacau kan trafficnya ngomong-ngomong tersebut tapi kalau kayak ya makanya sebelum kita tuh butuh dikenal orang dulu guys kayak anggun-anggung tuh oleh tengah malam menontonnya rame kenapa karena nanti udah dikenal orang tengah malam juga dia sering aku mau coba lagi eh berkabang Makasih eh kalau konsisten sejam sejam segini hehehe apa kabarnya aduh makasih om Heru bilangnya makasih om Heru hello 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 oh gitu kamu berarti udah berapa lama tuh mulai konsisten gitu dari setahun satu tahun Oh setahun wih aku baru-baru loh baru beberapa hari doang itu juga enggak susah ih makasih Bang seru makasih satu tahun konsisten nah menurut pengalaman tuh dalam satu tahun mulai rame nya di bulan keberapa Adel ketiga ketiga udah mulai kelihatan udah mulai versi rame itu beda lagi ya Bang ya ada orang mungkin ratusan penonton rame menurut aku ketika penonton aku udah puluhan itu udah rame nih Oh bener tahu nggak dapet apa kabel yang mengapa rugi kalau rugi namun lagi itu Bang siro makasih ya Bang siro semoga rezekinya semakin melimpah satpamnya si tahu ini abruk ini ya ganti akun ya Bang ruster thank you bang ruster deli kalau lifelife gitu biasanya suka ngobrol-ngobrol aja atau ada PK challenge atau gimana del kalau PK itu kan aku biasanya sebelum-sebelum naik omal itu aku match dulu biasanya gitu kan sambil nunggu tetep layar aku banyak habis itu nanti aku aku ambil room edukasi sebenarnya aku lebih ke sharing Bang tapi ke sharing jadi iya lebih ke sharing gimana sih oleh sini itu gimana sih bikin piti itu konten itu seperti apa lebih ke sharing sebenarnya ya tapi kadang-kadang kan juga kan nggak mungkin setiap hari aku bahas materi teruskan jadi kita kadang sambil ngobrol akhirnya akrab jadi kayak udah keluarga aja tiap hari di sini gimana terus ya boleh dong di sharing tips tips live streaming biar yang nonton yang banyak gimana selain itu aku aku ngerti bisa-bisanya satu enggak tahu nih ya enggak kalau penonton rame atau enggak rame itu tergantung kamu kepuasannya sampai dimana kalau aku dipuluhan aja menurut aku sudah rame apa karena kalau kita terlalu tinggi emang sih teman-teman ya kayak kita tuh harus harus punya target yang tinggi tapi ketika kita punya target terlalu tinggi pun itu tidak ber tidak boleh gitulah jadi kayak kita nggak ada rasa syukur nantinya kalau menurut aku versi rame itu dipuluhan penonton itu udah rame 3040 menurut aku udah rame ketika mereka stay tanpa korun itu udah rame menurut aku oh iya bener-bener kecuali posternya gede wajar dong kalau penontonnya ratusan kan posternya sesuai gitu kan karena mungkin banyak sebagian teman-teman mau ambil mau ambil peti mau ambil budibek kayak gitu ya tipsnya enggak enggak banyak sih kalau menurut aku ya tips konsisten live streaming pertama kedua kalian sabar enggak gampang enggak dan enggak susah gitu loh jadi gimana sih aku jelasinnya kayak kita tuh enggak segampang itu untuk bisa penonton stay terus dan kita dikenal orang tuh enggak gampang butuh proses kita butuh perkenalan diri kita bangun personal branding bangun ini aku dengan ciri khas ku buat orang lain nyaman ketika dokter datang ke rumah kita tapi enggak enggak sesuai itu juga enggak suka itu kalau kalian itu enjoy jalaninnya itu enggak enggak akan ngerasa susah jadi segala sesuatu itu menurut aku sih aku bagus jadi konten kontennya jangan lupa tetap tentukan temanya apa kontennya mau seperti apa gitu kaciku makasih kaciku konten aku akan malah dari banyak kok konten random tapi di EPP kenapa karena beliau pinter editing video karena kontennya bagus kontennya menarik kontennya diminati banyak orang banyak kok aku izin cooking dulu siap sayang banyak kok yang konten lagi harus pintar bikin kontennya kalau kita tapi lebih bagusnya kalau memang kamu itu ngambil rum yang ada temanya misalnya temanya kayak aku kan sharing ya sharing edukasi kayak gitu tentang ketik tokah lah intinya aku kamu bikinnya seperti itu Kenapa karena sebagian dari orang masuk ke room life kita itu berasal dari piti jadi kalau piti-nya sinkron kamerima thank you piti-nya sinkron sama rumah itu kan nonton piti kan aku tetang pertik tokan pas dia masuk kok aku nyanyi jadi beliau bingung kan aku padahal dia mau nanya edukasi nih nggak jadi dong karena kita lagi nyanyi barangnya kayak gitu tapi kalau dia masuk ke forum live kita kita lagi ngobrol sharing beliau kan Oh ini bagusnya apa aku mau nanya nih kayak gitu Waalaikumsalam Kak Merimar Bang Dika apa kabar ya bentar aku mau nanya nih aku ini agak ngelega sih enggak 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 ya pas aja sepertinya Iya Bang Haji bener bagus berisiplin Iya nih dari disiplin bagus nih nggak kayak aku 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 kadang dimasker kata-kata sama-sama Kak Merimar saya suka naga hitam bro bukan lagi ayo 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 tetep-tep yuk tetep yuk akan kita juga ngobrol dulu lagi yang enggak enggak tiap hari sharing juga bercanda juga ngobrol juga bener-bener lu lagi drag biarlah ian ini ian belum absen ya Oh iya udah nih Thank you Ian di Trijaya thank you banget thank you ini pak ketua aku jadiin moderator ya gimana salahnya khusus menar Kak Trijaya welcome absenlah biar dapet korun udah kelewat korunnya tapi aku met sama kamu penonton nambah ya bagus ya mangi aku penontonnya sekarang cuman 14 orang itu tim tetep layar banget cuman berapa ini dikit biasanya cuman 12 ini ketemu kamu nombak kalau penonton itu naik turun up and down bener kalau bosternya gede itu penontonnya stay itu nah itu yang dimaksud bos bos tergede itu gimana Deli nggak ngerti aku ya pasang aja body bagnya 100 buat 50 penontonnya pasti lah itu lima puluh ke atas kita coba ya goodie bag seribu coba ya langsung itu nanti penontonnya membludak ya tapi biasa nih kalau Bang Hendra tujuannya di titok ini cuman untuk seru-seruan happy-happian dan memang ada modalnya ada maka masalah kayak gitu kalau kayak aku kan memang live konsisten aku punya manajemen gimana caranya dan aku pengen personal branding jadi mereka datang bukan cuman untuk ngulung mereka datang biasanya ngulung doang Deli udah itu keluar lagi mereka kalau yang dikasih ngebeti gas guni beg lima jam iya nih Bang Trijaya atau Nista yuk sekali lagi ya ngobrol sama dari ini sama-sama dari itu betah yang nonton seterusnya berkurang juga sepi Iya ini tuh lagi mereka tapi aku punya tim tep-tep layar yang setia Oh iya sih di sana pasti tep-tepnya gede ya asyik namanya pasukan delda tim tep-tep layar ku namanya pasukan delda pasukan apa pasukan delda Iya deli dayanti Oh gila nih ada berapa orang pasukan delda banyak-banyak kalau pada udah kumpul semua tapi setiap hari itu pasti mereka kalau sesepi-sepinya mereka 10 orang lima orang enam orang itu stay di minta-minta gede enggak tuh iya nggak apa-apa intep-tep-tep kita model tep-tep aja ada 30 poin guys hari ini ini aku juga ada pasukan yang namanya pasukan beruk semalam kenapa kiting langsung off pas dapet rawai aku tidur enggak tahu jam berapa dia of emang stay burga Iya Bang Firo siap aduh enggak sempurna yuk ini tiga mau kiru menangin yuk terakhir yuk Hai pasukan beruk dengan sampai kalah sama pasukan delda nih terakhir-terakhir aduh PK resmi dra gimana caranya deli PK resmi gimana sih caranya ya abang udah gabung agensi atau belum aku aku sendiri enggak gabung kemana-mana cuman aku ada teman-teman yang setia gitu deli yang apa-apa kalau PK resmi itu artinya PK yang memang ditentukan jadwalnya PK yang memang Oh kayak kita tuh bikin banner kita bikin undangan itu namanya resmi makasih Oh gitu misalkan aku sama kamu dijanjian itu bisa nanti jadi PK resmi gitu ya bisa tapi ada undangannya kayak kita udah tentuin jadwalnya tuh beberapa hari beberapa minggu sebelumnya kayak gitu tapi rata-rata PK resmi itu identik dengan orang-orang yang memang dicarikan langsung dari agensi atau dari family-nya kayak gitu kalau kayak aku sendiri ini bisa kan bisa aja kan bisa nanti lawannya misalnya yang dari agensi dicariin kayak gitu enggak kayak PK resmi itu intinya tuh resmi kayak gimana sih kalau orang resmi itu jadikan kayak kita atur jadwal dulu nih roundnya berapa terus ringnya berapa benar-benar gila cobalah aku belum pernah soalnya dari gas apa kalau bikin buku aduh Sobri nantilah iya Bang Trijaya siap nanti dicoba bang Trijaya kita lawan pasukan deoda jangan lawan aku 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 jarang aku biasanya ambil peta resmi itu per empat bulan Abang paling cepat empat bulan Oh kenapa kok lama banget Deli aku takut aku kenapa kamu kan itu banyak-banyak pasukannya Deli ya karena mereka banyak itu aku takut merepotkan mereka aku takut mereka kepikiran juga karena aku tuh tipe orang kalau PK resmi itu mau maksimal jadi aku kalau belum siap belum ambil beding bener-bener kemarin April tanggal 2 April aku habis PK inter inter Malaysia alhamdulillah ngeri ya aku dari sekarang aku bingung makasih bang daik abdanya atau kiting PK PK adalah PK sama dengan pacarin kamu hehehe 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 pasukan delda tim tepe pelayar hahaha sama ada sini juga aduh keselok kamu misalkan live nih pagi gini biasanya biasanya berapa lama Deli aku minimal 2 jam 2 jam 2 jam setengah ntar sore 2 jam setengah lagi gitu atau pokoknya paling minimal 90 menit Oh makasih ya ini satunya Sinta terus siapa kopi hitam Haji Wijaya Bila Bang Ruster Bang Siro Bang Naya yang ada banyak nih Makasih Makasih udah menangkan yuk ini gara-gara kamu yang ngalah aja Dewi enggak 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 kalau match kayak gini tuh Bang kayak ada kadang orang-orang lewat gitu kan mereka tiba-tiba aja ngelempar tapi kalau tim pasukan aku tuh memang aku bilang pasukan tep-tep layar ku itu pasukan kakakku pasukan setia tim tep-tep layar keluarga aku itu seru pasukannya seru pada setia makasih ya ya nanti lanjut ya bro salam kenal ya makasih Dali ya 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 ya